Menjelajahi Alam Semesta Dengan Teleskop Luar Angkasa James Webb Selamat datang di Kisah Edukasi. Apakah Anda siap untuk menjelajah lebih dalam lagi ke dalam misteri alam semesta? Kali ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang luar biasa teleskop luar angkasa James Webb. Webb telah membawa kita melampaui batas pandangan manusia, menyingkap pemandangan kosmos yang begitu menakjubkan dari galaksi-galaksi pertama hingga atmosfer planet di luar tata surya kita. Tapi, apa yang sebenarnya telah diungkapkan oleh Webb, dan mengapa temuan-temuan ini begitu mengejutkan bagi para ilmuwan dan pencinta astronomi di seluruh dunia? Mari kita mulai perjalanan ini. Sebelum kita masuk ke dalam temuan-temuan terbarunya, Mari kita pahami dulu, apa yang membuat teleskop Webb begitu unik? Webb adalah sebuah teleskop inframerah raksasa yang dirancang untuk melihat lebih jauh ke dalam ruang waktu daripada teleskop manapun sebelumnya, termasuk pendahulunya, teleskop Hubble. Webb menggunakan cermin utama berukuran 6,5 meter yang terbuat dari emas dan brilium yang tahan terhadap kondisi luar angkasa yang ekstrim. Cermin ini berfungsi menangkap cahaya inframerah dari objek-objek yang sangat jauh dan sangat redup. Webb dilengkapi dengan empat instrumen ilmiah utama. NER-CAM untuk pencitraan inframerah dekat, NER-SPEC untuk spektroskopi, MIRI untuk pencitraan dan spektroskopi inframerah menengah, serta FGS miris yang digunakan untuk penyelarasan teleskop dan pencitraan intensitas rendah. Gabungan instrumen-instrumen ini memungkinkan Webb mengamati galaksi dan bintang yang terbentuk sejak masa awal alam semesta, sekitar 13,5 miliar tahun yang lalu, hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang. Perjalanan menuju pembuatan teleskop Webb adalah cerita panjang yang dimulai lebih dari dua dekade yang lalu. Pada tahun 1996, NASA memulai proyek ini dengan tujuan menciptakan teleskop penerus FUBLE yang mampu melihat lebih jauh dan lebih dalam. Dengan biaya yang terus meningkat, Webb menghadapi berbagai tantangan teknis dan finansial selama bertahun-tahun. Namun, berkat kerja keras ribuan ilmuwan, insinyur, dan teknisi dari seluruh dunia, Webb akhirnya berhasil diluncurkan pada Desember 2021. Peluncuran Webb pada akhirnya berlangsung sukses dari pusat Antariksa Guyana di Amerika Selatan menggunakan roket Ariane 5. Setelah berada di orbitnya yang berjarak sekitar 1,5 juta kilometer dari bumi, Webb menjalani proses penyelarasan dan kalibrasi instrumen selama beberapa bulan. Semua ini dilakukan agar Webb bisa mengamati alam semesta dengan akurasi dan resolusi yang luar biasa. Salah satu tujuan utama dari teleskop Webb adalah untuk memahami masa awal alam semesta. Webb telah berhasil menangkap cahaya dari galaksi-galaksi yang terbentuk hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang. Cahaya ini membutuhkan waktu miliaran tahun untuk mencapai kita, dan selama perjalanannya, cahaya ini bergeser ke panjang gelombang inframerah karena efek pergeseran merah kosmik. Dengan teleskop inframerah seperti Webb, kita dapat melihat galaksi-galaksi ini dan mengungkap karakteristiknya yang memberi kita petunjuk tentang bagaimana alam semesta berevolusi. Webb juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi elemen-elemen kimia yang ada pada galaksi-galaksi ini, memberikan wawasan tentang komposisi awal alam semesta. Apakah galaksi-galaksi ini mirip dengan galaksi kita? Atau mereka memiliki struktur yang berbeda? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini membantu para ilmuwan memahami proses pembentukan dan evolusi galaksi sepanjang sejarah kosmos. Selain mengamati galaksi, Webb juga memberikan perhatian khusus pada planet-planet di luar tata surya kita, atau yang dikenal sebagai eksoplanet. Salah satu pencapaian penting dari Webb adalah kemampuannya untuk mempelajari atmosfer eksoplanet. Dengan menganalisi spektrum cahaya yang melewati atmosfer eksoplanet, Webb bisa mendeteksi komposisi kimia di dalamnya. Ini memungkinkan para ilmuwan untuk mencari tanda-tanda kehidupan, seperti keberadaan air, metana, atau senyawa organik lainnya. Misalnya, Webb telah berhasil mendeteksi uap air pada atmosfer beberapa eksoplanet yang terletak di zona layak huni bintang mereka. Jika kita menemukan planet dengan karakteristik serupa dengan bumi, ini akan menjadi langkah besar dalam pencarian kita untuk mengetahui apakah kita sendirian di alam semesta. Salah satu pemandangan paling menakjubkan yang ditangkap oleh Webb adalah struktur nebula dan awan gas yang sangat rinci. Nebula ini adalah tempat bintang-bintang baru lahir, dan Webb memperlihatkan kepada kita proses pembentukan bintang dengan resolusi tinggi. Detail seperti ini tidak dapat kita lihat dengan teleskop lain sebelumnya. Melalui Webb, kita bisa melihat awan gas dan debu yang bergolak, menyatu dan pada akhirnya menciptakan bintang-bintang baru. Ini adalah pandangan yang benar-benar baru dan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman tentang siklus hidup bintang-bintang di galaksi kita dan galaksi lainnya. Temuan-temuan Webb tidak hanya memperluas cakra wala kita, tetapi juga menantang teori kosmologi yang telah ada. Misalnya, galaksi yang terbentuk lebih cepat dari yang diperkirakan memberikan tantangan bagi pemahaman kita tentang kecepatan pembentukan galaksi di masa awal alam semesta. Hal ini memaksa para ilmuwan untuk mengkaji kembali model-model evolusi alam semesta dan mencari jawaban dari misteri yang Webb ungkapkan. Perjalanan teleskop Webb baru saja dimulai. Selama dekade mendatang, teleskop ini akan terus mengamati alam semesta dan membawa kita lebih dekat pada jawaban-jawaban besar. Selain itu, misi-misi masa depan seperti teleskop Luvoir dan teleskop HAPEX juga akan melanjutkan jejak yang telah dimulai web dalam mengungkap rahasia-rahasia kosmos. Jika kita terus maju dengan teknologi, siapa tahu apa lagi yang akan kita temukan? Apakah kita akan menemukan kehidupan di luar sana? Atau bahkan menemukan bagian lain dari alam semesta yang selama ini tersembunyi dari pandangan kita? Jadi, itulah sekilas tentang temuan-temuan baru teleskop Webb yang mengubah pandangan kita tentang alam semesta. Perjalanan ini tidak hanya tentang sains, tetapi juga tentang petualangan kita sebagai manusia dalam mencari tahu dari mana asal kita dan ke mana kita akan pergi. Semoga Anda terinspirasi untuk terus belajar dan bertanya-tanya tentang alam semesta yang luas ini. Jangan lupa subscribe Kisah Edukasi untuk terus mengikuti cerita-cerita menarik tentang kosmos. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.